Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi sama aku yang di panorogo yang ada di hongkong kali ini aku mau ke mall deket rumah ya teman-teman di ujung sana itu ke rumah nenek terus disini mallnya kita lihat keramaian mall saat Natal ya teman-teman ya tanggal 25 Desember 2022 sekalian aku mau nyari makan sama ke KFC aja deket rumah jadi kita lihat keramaian sekalian aku mau ngasih lihat yang terbaru di mall sini ya teman-teman ya di pintu gerbang itu di pintu keluar apartemen itu ada TV TV-nya gede banget teman-teman biasanya itu hari ini panas ya tapi dingin dingin tapi panas jadi anget jadi di TV ini yang di buka pintu dulu yang diperlihatkan itu nah itu teman-teman yang biru-biru jadi dulunya belum ada ini masih baru ini jadi keluar apartemennya keluar itu langsung ada TV gede banget yang diputer itu beda-beda biasanya tempat wisata di Hongkong kayak itu acara di mall ini kayak itu kita lihat dulu ya teman-teman ya sebelum aku cari makan aku laber ini keramaian natal keramaian natal di mall aku ya teman-teman di mall deket rumah wah ada ini permainan ini nanti kita lihat di bawah ini aku mau masih lihat ini teman-teman TV di pintu gerbang mall Olympic 2 Olympian City 2 jadi TV-nya gede banget ini suasana mall nah di mall ini itu ini Gildan di mall ini itu ada dua TV dua tempat ya teman-teman yang gede banget nah tadi yang pertama biasanya itu TV acaranya bagus-bagus teman-teman ngasih lihat tempat wisata di Hongkong tapi kak hari ini karena Christmas kali ya karena natal TV-nya cuman ini nunjukin kemeriaan natal aja itu ada monos apa toko mainan ini di bawah jadi ada dua bagian ini terus kesini ke kiri itu oke itu ada TV lagi tapi gak sebetulnya yang tadi jadi beginilah suasana natal di mall deket rumah ya teman-teman sampai kue aja ada yang bentuknya pohon natal dan apa itu boneka salju oke kita lihat yang sebelah sini ada pertunjukan ada ada kemerian apa jadi mall olimpik 2 ini sangat luas banget ya teman-teman olimpik itu ada tiga teman-teman mall 1, 2, 3 cuman yang kedua ini paling gede oh itu teman-teman nah itu yang kedua tempatnya kita coba lihat ke bawah kita lihat kemeriahan natal kayak pasar kayak pasar murah teman-teman ya kayak yang jual-jual itu buat natal natal itu murah kita lihat kita lihat ke bawah kemeriahan natal nah kalau yang di atas itu ada pohon natal gede banget gede banget disitu itu kalau ke situ ke mall teman-teman ini ke mall ke mtr ya teman-teman mtr olimpik jadi disini mall olimpik itu sangat gede banget ini jual apa ya kayak merchandise apa ya mainan natal rame banget ya kalau lagi natal disini teman-teman ada pohon natalnya juga pohon natal biasanya itu pohon natalnya gede banget di tengah kali ini di pinggir aja cuma kecil jadi kayak ini atau natal pohon natalnya kan nak salgji ini jadi ini gede gede kayak mainan mainan apa ini cari banget jadi ini tv yang kedua biasanya kecil cuman di pojokan itu teman-teman tapi karena ini natal ya jadi ada tv kita mau cari makan teman-teman aku laper aku mau cari jadi itulah keramaian di mal deket rumah aku ya menjelang hari ini natal nah tadi yang lantai kedua ya teman-teman aku keluar apartemen itu ini lantai yang pertama ada apa aja ini ada toko baju ada kopi sok black sugar coffee jadi ini ini perabotan perabotan perancis dari toko perancis ini juga ada restoran jadi ini yang lantai pertamanya lantai pertama kalau keluar ini kekiri itu udah terminal sipak taksi kayak itu nah kalau lantai dua tadi keluar langsung mtr jadi mall sini itu sangat strategis teman-teman wah ini ada restoran buri restoran jepang sampai antri-antri teman-teman yang mau makan nah ini tadi itu kalau keluar itu udah teksi cam supah base kayak itu teman-teman kalau itu ke atas lantai dua itu ke rumah nenek lantai tiga itu kebang kita ke sini mark and spence nah kf-nya disitu teman-teman kfc sama ledonal aku mau ke kfc teman-teman sekian dulu sekian dulu ya teman-teman melihat keramaian hari ini tanggal 25 hari natal di mall olimpik 2 jadi mallnya kayak ini teman-teman ini di olimpik 2 aku mau pesen kfc dulu teman-teman jangan lupa like komen subscribe jangan disukup iklan ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati